Intro Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang persiapan memancing, saatnya sekarang kita langsung merasakan tarikan ikan-ikan yang ada di sini. Uy, ini jodoh, maka jodoh, kalah, nasi jodoh. Asik, yes! Yes! Rejeki pagi, bro! Toman, produktor berubah. Pagi ini kita dikasih strek dengan berat kira-kira 2 kg. Mantap, bacan bro, hijau. Selama saya mancing di daerah lainnya ya tentunya, saya lebih menikmati mancing di Taman Nasional Hutan Berbak Sembilang ini, karena sensasi strek yang didapat di sini jauh lebih beda dibanding dengan tempat lainnya. Khususnya untuk strek ikan Toman ya, karena di sini sangat luar biasa ikan-ikan yang dihasilkan. untuk streknya itu sangat mantap pokoknya. Kita sudah dapat ikannya, gede banget! Ini berapa kilo nih bang? Ini lebih kurang 2,5 kg. Ini jenis ikan? Ini ikan Toman, kalau dalam bahasa itunya biasa dipanggil giant snakehead. Wah, ikan Toman tadi ya? Toman! Toman! Oh, ikan Toman. Jadi, emang jenis ikan ini? Jenis ikan air tawar ya? Jenis ikan ini hidup di rawa, air tawar itu. Oke. Ini dia. Ini bisa dipegang ya? Bisa. Berarti, selain ikan Toman ada ikan apa lagi nih biasanya bang? Biasanya kalau di air tawar itu ikan gabus, Tapa, dan lain-lain. Masih banyak lagi jenis-jenisnya itu. Oke, ini kita. Hasil kita hari ini. Selain ikan endemik yang ada di sini, seperti Toman, serandang, serta ikan bujuk. Ada juga ikan yang sangat sulit untuk didapatkan, yaitu jenis ikan sapa, ikan belidu. Sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan ikan tersebut karena sangat susah untuk mendapatkannya. teranggak juga mal lagu ini. Ada lagi? Teranggak уж teman. Teranggak saja. Yang tak dikerendang ya? Teranggak. Teranggak aja naik. Teranggak lagi disso. Oh bordart disebabkan. Oh k огang pun ini. Ini dan artinya bilmiyorum. Dan tak dikerendang. Oke, berbau amazing. Amazing. Untuk pertama kalinya mendapatkan ikan di sini ya, secara batin saya sangat-sangat puas dengan hasil yang saya dapat di sini ya. Ini ikan toman berat 2,5 kilo lebih kurangnya. Memang luar biasa ikan-ikan di sini. Cukup untuk menantang, untuk ditahlukan. Oh, putus. Terima, terima, terima. Terima, terima, terima. Luar biasa. Sip. Aku tak tahu juga. Gimana Mas, Biro? Mantap. 2,5 kilo. Wiss. Wiss. Ikan toman adalah anggota family ikan gabus yang memiliki nama lain snakehead, alias kepala ular. Mengapa dijuluki demikian? Karena toman memiliki bentuk kepala seperti ular. Toman termasuk predator yang cukup menyeramkan di kalangan ikan air tawar, karena kebiasaannya memasak ikan-ikan kecil. Yang tadi, yang tadi, yang tadi, yang tadi, asli! Di Taman Nasional Berba ini diberlakukan raturan cat hand release. Selain mendapatkan strike yang lumayan sangat menantang, kita juga harus merilis tangkapan kita, karena untuk menjaga kelestarian ikan endemik yang ada di Taman Nasional Berba ini. Oke, ini ikan seranang kita release, ya. Biar makin banyak. Oke. Oke, ini Taman 2,5 kilo. Kita release, ya. Biar super besar. Oke, untuk kelestarian agak berkembang dia, kita release. Nah, tujuan kita untuk merilis ikan atau melepasnya kembali, ini untuk melestarikan ekosistem alam yang ada di daerah sini, ataupun di tempat lainnya, supaya kelak anak cucu kita nanti dapat menikmatinya kembali. Dibanding kita mengtangkap untuk dikonsumsi tadi, lebih baik kita release. Agar yang lain bisa merasakan juga sensasi strike-nya. Oke, ini sebetulnya kita dapatkan Taman lagi. Lumayan gede ini, Bang, ya. Berapa perutnya? 2,5 kilo. Oke, 2,5 kilo. Ini akan kita release. Lalu ini. Oke, bagaimana nih? Kita release, ya. Oke. Nah, sahabat melala, sekarang kita cari tahu yuk apa saja sih tips dan trik untuk memancing di kawasan Taman Nasional Berba dan Sembilang ini. Untuk teman-teman yang mau mancing ke sini, saya sarankan itu di waktu air sedang surut, ya. Karena air di sini tergantung dari kondisi pasang surutnya air laut. Untuk teman-teman yang ingin memburu predator di sini, itu saya sarankan menggunakan umpan-umpan yang berisik seperti busbite ataupun jeep. Karena ikan-ikan di sini bersarang, ikan-ikan di sini bersarangnya lebih kurangnya berada di bawah pohon nipah, rumpun bakung ataupun pohon-pohon rasau, ya. Pohon-pohon rasau yang mati tadi. Jadi, kita gunakan umpan-umpan yang berisik supaya dia keluar dari sarangnya. Kalau untuk ke sini, disarankan lebih baik menggunakan perahu ataupun kapal motor. Nah, sahabat melala, luar biasa kan sensasi memancing di Taman Nasional Berba dan Sembilang ini? Selanjutnya, saya akan mengajak sahabat melala untuk mengelola ikan Taman menjadi makanan yang siap untuk disantap. Terima kasih telah menonton!